Dan Pak Prisata mengetahui informasi terbaru dari kawasan Monas, tempat Presiden Joko Widodo mendarat usai kunjungan kerjanya dari Cirebon, Jawa Barat untuk memantau secara langsung tragedi ledakan bom yang terjadi pagi tadi. Kita bergabung bersama reporter kami, Gebi Natasha di Monas, Jakarta Pusat. Gebi, laporan Anda. Ya Aryo, memang Presiden Joko Widodo setelah sempat mengadiri acara di Cirebon, Jawa Barat pada pukul 4 sore tadi sudah mendarat di pelataran Monumen Nasional. Dan setelah dia, maksud kami setelah Presiden Joko Widodo mendarat disambut dengan Menko Polukam Luhut Binsar Panjaitan, dan juga Panglima TNI Gatot Nurmanteo dan juga Gebro DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama. Dan setelah sempat berbincang dengan Menko Polukam Luhut Binsar Panjaitan, Presiden Joko Widodo langsung memasuki mobil kepresidenan dan langsung iring-iringan menuju ke tempat kejadian perkara yang berlokasi di Tamrin, maksud kami di Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat. Demikian Aryo. Terima kasih Gabi Natasha melaporkan dari tempat mendaratnya Presiden Joko Widodo di Monas, usai melakukan kunjungan kerja ke Cirebon, Jawa Barat.